Halo guys kembali lagi dari Total Attack The Wing kita akan belajar atau description 360 untuk latihan bagian pola teknik musik di sini saya sudah ada gambar contoh 3 dimensi ya guys ya seperti ini kita langsung aja kita mulai kita langsung kita bikin tampilan menjadi 2 dimensi dulu seperti ini terus kita lihat gambarnya disini ada di panjangnya berdua ada radiusnya guys ya tinggal di sini udah ada tinggal kita cari disini pilih screennya yang mana nih yang ini solid solid ya ini paling atas ya guys ya terus kita klik di tengah seperti ini kita panjangin aja panjangnya berapa ini panjangnya 114 114 nggak bisa yakin nanti aja lah kita ulangin dulu nanti diukur kita langsung ukur aja disini udah 114 oke terus disininya radiusnya berapa radiusnya di sini sekitar R32 kita blok disini 32 oke terus diameter lubangnya berapa disini dia dua kali diameter 22 ya guysnya kalau dua itu semuanya sama yang ini satu ya sama kita gunakan aja C aja tekan kita lihat dulu kita lihat dulu kita lihat ke tebalan kita ambil yang ini dulu nih guys yang kecil dulu yang ke tebalan 13 dulu kita ngambilnya kita ambilnya oke terus tinggal kita dua dimensi lagi eh sorry nah seperti ini terus tinggal kita akan bikin ininya caranya kita akan bikin dulu garis bantu dulu deh coba kita klik dulu disini bikin garis bantu dulu terus jaraknya dari sini itu 114 itu dibagi dua berapa sih 114 di dibagi dua jadi 57 guys ya 57 kita biar pas di pertengahnya aja udah udah 57 terus tinggal kita bikin yang bagian ininya kita gunakan disini terus ukur dari sini ke sini terus ukur dari sini ke sini nya jaraknya berapa eh 13 disini itu terus dari sini ke sini berapa disini itu 38 38 itu dibagi dua 19 ya guys ya 19 terus ini juga tulis 19 nah tinggal kita hapus dulu yang ini kita lihat aja dulu nih terus nggak kena baru delete kita ininya les bantunya baru tinggal kita finish disini dulu disini di sini jaraknya berapa kali lebar keatasnya itu sekitar 45 45 bentar baru kita potong ke sebelahnya kita gunakan len aja langsung len dari sini ke sini baru kita finish lagi kita potong kita tarik ininya kita tarik ininya oke terus tinggal kita ubah lagi tampilannya menjadi dua dimensi kita ambil lagi yang ini tarik ke atas jarak kesininya sekitar 13 dari sininya itu yang ini juga 13 oke oke kalau tinggal kita finish terus tinggal kita angkat tinggal kita oke terus yang ini juga kita angkat lagi di sini ada 19 jadi ini 13 ya guys ya oke nggak apa-apa lah jadi kita akan ketinggikan tadi itu 19 dibagi 12 seris ya eh dibagi 12 sorry 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 19 dibagi 2 ini masalahnya tadi itu kan 12 saya tulisin jadi saya kita klik ininya kita klik ininya sisanya itu 9.5 kita blok aja kita tekan CTR tekan kita blok dua baru ke sini kita tulis disininya 9.5 ketinggian 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 enggak standar ya guys ya standar kan standar standar soalnya ini disininya nggak bisa ditekin lagi harus di apa CTR jet ya guys ya CTR jet ternyata dari nggak kelihatan terus tinggal kita apalagi tinggal kita desain terus drawing chromat design front kita eh tiga dimensi 3D ke 2 ke 2 2 dimensi nama file nya kita same dulu terus disini kita kasih ISO nya ISO millimeter kertasnya kertas apa A4 terus chromat nya coba kita disini udah oke tinggal kita oke aja menjadi 2 dimensi ya guys ya terus taruh loading dulu nah udah oke udah muncul ininya udah muncul ini yang depannya terus tinggal kita coba oke dulu deh kita oke dulu kita besarin terus kita tarik dulu deh terus bagian atasnya tinggal kita oke nah ini atasnya sebenernya dibalik loh bukan kayak gini aduh ini proisi apa sih ini taruh kita hapus dulu yang ini delete dulu mungkin bisa di delete ya coba kita ini tarik ah kayak gini nih atau ini proisi apa nih kita pindahin aja terus yang ini juga setelahnya ini bukan kayak gini kita tariknya kesini baru oke kita tariknya kesini nih nah kita coba kita besarin dulu disini nih ini skalanya kayak gini amat ya gak bisa sesuaiin skalanya ini skalanya coba ada berapa aja skalanya disini 6,2 oke 1,2 aja lah kita geserin aja guys seperti ini nah terus apalagi tinggal kita ukur aja di sini ya dari jarak kesini kesini seperti ini terus tinggal kita disininya berapa diameter coba T dulu T kalau ngerti itu 2 berapa lupa saya ini rumusnya coba disini ini kan udah diameter ini radiusnya terus ketinggiannya 0,5 tadi bagi 2 ya guys ya gak apa-apa terus ininya dari sini itu dari sini aja nih biar kelihatan 13 udah 13 dari jarak kesini itu 12 lebarnya tingginya dari jarak kesininya terus ketebalannya 2,5 berin nah terus apalagi nih ini tinggal kita 3 dimensinya nih kita ambil coba dari sini nyamal nih ini di sini eh di sini ya guys ya kita klik OK dulu baru kita geserin ke atas ininya kita tekan dulu dua kali kita ubah seperti ini atau kita kayak giniin ya kelihatan OK terus di sini editannya kita klik dua kali guys ya kalau pengen edit seperti ini dan ini ininya namanya dan seterusnya seperti itu ya guys ya caranya nah itulah dia guys cara latihan buat atodes 360 untuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi latihan berlimpung matenik mesin semoga mempunyai videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini sampai jumpa kembali guys